Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu selalu. Kali ini kita bahas soal kembali. Di sini ada persamaan kecepatan suatu benda yang bergerak lurus berubah. Beraturan adalah V sama dengan Wt² plus Gt. Jika V dalam meter per sekon, T dalam sekon, dan W serta G adalah konstanta. Konstanta G adalah besaran titik-titik. Oke, besaran jarak itu satuannya meter ya. Kemudian kecepatan meter per sekon. Percepatan meter per sekon kuadrat, kaya itu Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian perpindahan itu meter. Nah, kita akan menganalisis. Di sini kita punya V sama dengan Wt² plus Gt. Nah, V ini, V itu satuannya adalah meter per sekon ya, di sini. Nah, kemudian maka ini juga meter per sekon, Gt juga meter per sekon. Ya, jadi T ini satuannya adalah sekon. Jadi, sekon dikali berapa sama dengan meter per sekon ya. Jadi, kita mau cari G. Jadi, Gt ya, Gt ini satuannya sama dengan meter per sekon ya. Jadi, titik-titik ini sekon dikali sekon sama dengan meter per sekon ya. Meter per sekon tambah meter per sekon sama dengan meter per sekon. Berarti, G-nya ini harus berapa? Meter per sekon kuadrat. Karena kalau ini sekon dikali sekon ya, per sekon ini bisa dicoret-coret tinggal sekon. Gitu. Jadi, untuk G-nya adalah satuannya meter per sekon kuadrat. Gitu. Nah, gitu ya, jadi G satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, kalau ditanya yang W, bagaimana? Nah, W ini adalah T itu sekon, berarti dikwadratkan jadi sekon kuadrat. Jadi, dikali berapa? Sama dengan meter per sekon. Gitu ya. Jadi, dikalikan meter per sekon bangkat tiga. Gitu. Jadi, kalau ditanya W, W-nya berapa? Meter per sekon bangkat tiga. Ini satuannya ya. Nah, sekarang kita balik lagi lagi. Meter per sekon kuadrat. Satuan meter per sekon kuadrat adalah perjabatan. Begitu. Kalau W, satuan dari mana? Dari apa? Tidak ada satuannya ya. Oke, demikian. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Terima kasih.